Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Mahatmuklis Kali ini saya akan membahas printer kembali Sama kasusnya Ini printer serisnya Merck Epson L3110 Kendalanya saat Dinyalakan powernya Dengan otomatis disini ada Lampu indikator yang Nyala bersamaan Indikator tinta dan indikator Kertas ya Masalahnya pasti Tidak bisa nge-print Nah solusinya kita harus Mereset printer ini Dengan software Reseternya dengan jenis L3110 Ini saya sudah ada Software dari Epson Reseternya langsung dibuka Saja aplikasinya Untuk aplikasinya silahkan Cek di deskripsi video disini Oke tampilan pertama Kita pilih di bagian portnya Atau ini sudah model benar ya 3110 Kemudian portnya bisa Boleh auto selection Dan langsung klik Particle adjustment Dimana disini Kita harus pilih Washing Path counter ya Karena disini Kendalanya printer Sudah waktunya Di reset Karena batas Untuk keluar kertas pada printer Itu kurang lebih 6000an Kita cek disini Bagian cek Klik tekan Tombol cek ya Kita cek dulu Berapa persentase Kertas yang sudah keluar Di printer ini Kita lihat di bagian Main path counter Disini nanti Terlihat ya Saat kita cek Di bagian Printer ini Klik cek Tekan Otomatis akan terlihat 100% sudah keluar Kertas maksimal Yaitu 6346 Kertas yang sudah Keluar dari printer ini Tugasnya harus Meriset ulang Dari nol kembali Agar pintu bisa digunakan Gimana caranya Ya pastinya Harus ada softwarenya ya Langkah berikutnya Lakukan juga Nanti Di bagian Instalasi Tapi disini Harus Di checklist dulu Di bagian Main path counter ya Kalau kita langsung Instalasi Otomatis error Select Nah kita checklist dulu Bagian main path Counternya Baru bisa dilakukan Kalau sudah di checklist Tekan Intalis Atau installers Ya Disini ada Perintah ok Kemudian Tunggu sampai 100% Selesai Dan disini Perintahnya Yaitu Please turn off The printer Matikan printernya Tapi kondisi Masih terhubung ya Kabel USB printernya Matikan sebentar Hitungan detik Nyalakan kembali Kita lihat Di bagian sini Printernya Tidak ada Lampu indikator Yang nyala lagi ya Printer sudah bisa Digunakan Dan disini Sudah Bisa klik ok Kemudian ok Kembali Dan exit Normal kembali ya Guys Jadi disini Printer sudah bisa Digunakan Kita coba nanti Untuk Nge print Dokumen Agar lebih cepatnya Agar lebih cepatnya Ini saya coba tes Nge print Photocopy Atau Photocopy Tidak berwarna ya Karena gak ada dokumen Jadi keluar kertas Yang jelas Ketarik 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 kertasnya Nah Ke print ya Saya tes Ulang Menggunakan File yang ada Disini Saya coba Buat file Dengan Perintah Ini saya close Dulu ya Saya close Sudah finish Bisa Jadi gak perlu Dibuka lagi Close aja Ingat untuk Filenya bisa Cek di link Deskripsi Video di bawah ini Oke Kita cek Test print Kita tes Apakah Sudah bisa Digunakan Lagi Atau tidak Printernya Saya perbesar Dulu textnya Langsung Saya coba Ctrl P Kemudian Print Pilih Printer yang Ready Yang sudah Terhubung Ke laptop Saya Kemudian Tes Print Klik Print Dan Lihat Hasilnya Oke ya Itu saja Dari saya Ada yang Kebingan Silahkan Ditanya Di kolom Komentar Dan jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Share juga Kalau bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh